Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dan sahabat di seluruh Nusantara Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat Dan juga dalam perlindungan Allah SWT Nah teman-teman kita jumpa lagi dengan channel Ani Power Garden Di sore hari ini seri yang ketujuh kita akan menghias ya teman-teman Kita memiliki apa ya ini ya dumpal ya teman-teman Atau jaga ini yang biasa digunakan untuk nekurasi Ini akan aku coba ya akan saya rangkaikan bunga di atasnya ini Nah ada pun peralatan ya Kita memakai foam ini ya teman-teman yang sudah kita bungkus dengan plastik ini Dan kita tempelkan di media ini ya Dengan kita menggunakan lem lilin ini ya teman-teman ya Lem lilin sehingga ini akan nempel ya Selanjutnya kita juga akan menggunakan gunting untuk memotong Dari tangke, daun, dan bunga-bunga ya Bisa menggunakan gunting ini Dan kita juga bisa menggunakan gunting ini dan juga pisau ya teman-teman Dan di sore hari ini bahan-bahan yang akan kita rangkaikan terdiri dari bunga-bunga ini Termasuk dari krisan dan juga dari mawar ya Dan seperti ini ya teman-teman Dan aku juga menggunakan daun-daun asparaga ya teman-teman ya Dan baiklah teman-teman coba akan kita hias dan akan kita rangka ya Di foam ini di atas jaga atau dumpal ini ya teman-teman ya Nah baiklah akan kita coba ya Yang pertama ini akan kita pasangkan ya teman-teman Daun ya Daun-daun yang akan kita Nah kita akan memulai merangkaikan dan menanamkan ya Daun-daun ya teman-teman Yang mana ini nanti akan menutup media ini Dan juga akan kita rangkaikan bunga-bunga ya Nah oke kita akan tanam daun-daun ini ya teman-teman ya Kita akan coba memakai daun-daun ini ya Secara melingkar untuk menutup media tanam ini Dan kita tutup secara melingkar ya teman-teman ya Sehingga media ini nanti akan secara keseluruhan bisa tertutup Untuk pemilihan bunga Sama dengan bunga yang kita rangkaikan terlebih dahulu Yang pertama-tama ya teman-teman ya Nah ini sudah seperti ini ya Kita tarikan daun yang sama Dan bisa kita tambahkan dengan daun-daun asmaraga ya Dan asmaraga ini banyak kebetulan tumbuh di halaman saya ya Di samping rumah ya teman-teman Dan biasanya memang aku gunakan untuk merangkai seperti ini Asmaraga ini adalah merupakan daun yang sangat cantik ya Bila mana kita gunakan dan kita padukan dengan bunga-bunga mawar ya teman-teman ya Dan seperti bunga-bunga mawar ya dan bunga-bunga yang lain Dari daun asmaraga ini Kelihatan nampak segar ya teman-teman ya Karena warnanya yang hijau kelam Dan daunnya ini lembut ya Sehingga bila mana-mana kena angin Ini seperti meliuk-liuk juga ya teman-teman Kelihatan sangat segar sekali Nah setelah ini daun sudah akak menutupi Dari media ini bisa kita tambahkan bunga utama Dan nanti akan kita lanjut dengan Daun atau bunga-bunga selip ya Atau bunga sisip ya teman-teman ya Kita gunakan bunga mawar secara melingkar Gumpal atau caga ini Berbahan seperti dari bahan pot ya teman-teman ya Bunga mawar merah ini nanti Mau saya padukan dengan bunga krisan warna putih ya teman-teman ya Kita tambahkan dengan krisan warna putih Sehingga nanti akan ada geras dasi warna ya teman-teman ya Sangat berani ya merah dan putih Dan ini akan menjadi rangkaian yang cukup besar nanti Karena kita sesuaikan dengan Fas bunganya ya Ini besar Sehingga memang memerlukan bunga-bunga yang cukup banyak Keras keserasian warna Ini juga harus kita perhatikan ya teman-teman ya Warna merah putih Ini memang warna yang sangat favorit ya Sehingga nanti itu akan menutup semua media Sehingga akan menjadi suatu rangkaian yang cantik Teman-teman Bagi yang baru bergabung ya Selamat datang Selamat bergabung Di channel Anik Tower Garden Sebenarnya belajar merangkai ini tidak sulit kok teman-teman Hanya kita memerlukan keberanian ya Permisi Untuk merangkaikan Ini memang perlu keberanian ya teman-teman Tidak usah takut Tidak usah Was-was Yang terpenting kita yakin Kalau rangkaian kita ini nantinya Maaf ya teman-teman pada jatuh Karena di tempat aku ini musim angin Musim angin teman-teman Sehingga pada berjatuhan Nah seperti ini Sudah tampak ya Kelihatan ya teman-teman Seperti apa rangkaian kita ini nanti jadinya Ini bisa akan kita letakkan Tempatkan di dekat meja makan Atau juga bisa kita tempatkan di meja prasmanan Bisa juga ditempatkan di dekat bufet ya teman-teman ya Nah seperti ini Sudah kelihatan ya Untuk rangkaiannya Sudah kelihatan cantik ya teman-teman ya Bagaimana teman-teman Suka enggak Nah Sudah hampir selesai Kalau kita hitung-hitung Untuk rangkaian bunga ini Tidak memerlukan banyak waktu ya teman-teman ya Hanya sedikit waktu Sudah menjadi suatu Rangkaian Ini nanti cukup kita tambahkan Warna kuning ya teman-teman ya Biar warnanya ini nanti Tambah cantik ya Jadi suatu rangkaian yang menarik Semoga teman-teman menyukai rangkaian yang aku buat ini Sehingga akan Menginspirasi teman-teman semuanya ya Untuk belajar Dan juga ini bisa digunakan untuk Keterampilan Ibu-ibu PKK dan ibu-ibu derma wanita Nah bagi Binas kantor dan OPD Barangkali Nanti bisa mengisi kegiatan ini dengan berangkaian bunga Dan pada Bulan-bulan Agustus Barangkali Berkesempatan untuk Diadakan lomba Untuk menghiasi pendoko Begitu Bisa Menambah asri Dan Indahnya Suasana di HUT kemerdekaan Dan juga bisa digunakan di acara-acara ya Tertentu Sehingga Rangkaian ini Sangat tepat ya Bahadirannya Bagaimana Sudah kelihatan cantik ya Oke teman-teman Biar Tambah Mantap Warnanya Akan bisa Kita tambahkan Bunga pagi-pagian ini ya Teman-teman ya Seperti ini Akan menambah Cantik Rangkaian ini Saya kira ini Sudah cukup cantik Rangkaiannya Kita berikan Karena ini Model bulat ya Semua Dari Pandangan Ini bisa Terlihat ya Rata Pandangannya Dan Harus kita Periksa ya Teman-teman Kira-kira Bagian-bagian Mana yang Masih Memerlukan Barangkali Daun Atau Mungkin Bunga Yang masih Kurang Bisa kita Tambahkan Disini Bisa kita Tambahkan Daun ya Teman-teman ya Sehingga Untuk Mediana Ini Tidak Kelihatan Nah Teman-teman Saya kira Dalam Dalam Waktu Kurang Lebih 10 Menit Sudah Jadi Langkaian Lagi Dan Saya kira Juga Tidak Terlalu Kuruk Untuk Dipandang Dan Bisa Menjadikan Suasana Di Rumah Teman-teman Ini Semakin Indah Dan Inilah Rangkaan Dari Anik Pembergantung Suri Hari Terima kasih Teman-teman Sudah Mengikuti Dan Nanti Masih Satu Rangkaan Lagi Sabar Menunggu Di Seri Yang Terima Nah Teman-teman Sebelum Aku Akhiri Di Suri Hari Ini Pertemuan Kita Jangan Lupa Teman-teman Selalu Sukup Aku Sukup Aku Kasih Like Share Subscribe Agar Supaya Semakin Banyak Lagi Terima Kasih Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Asa Jangan Sampai Sampai Me habe Terima kasih.